Hai, Assalamualaikum Wr. Wb. and welcome back Pola kalimat dalam bahasa Inggris Kalimat dalam bahasa Inggris harus memiliki verb atau kata kerja Seperti run, go, eat, dan sebagainya Kemudian pola yang kedua adalah subject plus verb Subject dapat berupa pronouns seperti I, you, they, we, she, he, dan it Kemudian subject juga bisa berupa noun seperti people, place, and things Ini adalah contoh pola kalimat bahasa Inggris dengan pola subject plus verb I write a letter Saya menulis surat I adalah subject Kemudian write adalah verbnya Dan a letter itu adalah objectnya Contoh berikutnya dari pola kalimat bahasa Inggris dengan subject plus verb She made a delicious cake She adalah subject Made itu adalah verbnya A delicious cake adalah object Contoh lain Turtle walks slowly Turtle walks slowly Kura-kura berjalan lambat Turtle adalah subject Kemudian walks adalah verb Kemudian slowly adalah adverb yang menjelaskan walk Selanjutnya adalah subject plus noun or adjective Apabila subject bertemu dengan noun ataupun adjective Kita tidak bisa menggabungkannya secara langsung Seperti I, a student She, hungry Ini tidak bisa kita gabungkan secara langsung Agar subject dengan noun dan adjective bisa menjadi sebuah kalimat Maka diperlukan kata kerja bantu Yaitu to be Sebagai contoh subject dan to be I, to be-nya adalah M You, to be-nya adalah R They, adalah R Dan we, juga R Selanjutnya untuk subject, she, to be-nya adalah Is He, to be-nya adalah Is Dan untuk subject it, juga to be-nya adalah Is Sebagai contoh I am a student You are student They are student We are student She is a student He is a student Thank you for watching And see you on the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And goodbye